Nah, sunahnya ketika kita berbuka, bilang Bismillah. Bilang apa? Bismillah. Kemudian yang pertama kita buka dengan rutob. Rasulullah membuka puasnya dengan apa? Rutobat. Kalau tidak ada rutobat, tamarat. Baru kemudian rutob itu korma yang masih coklat-coklat. Kalau sudah tidak ada, pakai korma tamar, tamar itu yang hitam itu. Kalau tidak ada, hasa, sawat, minma. Kalau tidak ada, Rasulullah minum air. Jadi, sunahnya korma dulu, baru air, air putih. Korma dulu. Apakah harus ganjil? Tidak harus ganjil. Datang korma dalam jumlah ganjil, kata Syekh Uthimur Rahimahullah, cuma ketika hendak makan korma, ketika hendak sholatid. Dan tidak dikiaskan. Tidak dikiaskan oleh karni. Yang penting makan korma. Dua, empat, lima, tujuh, terserah. Dua puluh lima, tidak ada masalah. Kalau kita korma, kalau saya korma buka puasanya sekedar syarat saja, pokoknya satu, dua, selesai langsung saya ambil gorengan. Tapi kalau di Madinah, orang-orang harap itu menikmati korma. Mereka makan korma satu sampai tujuh, sampai mereka nikmati benar-benar korma itu makanan keusahaan mereka. Kalau saya tidak terlalu ya, ini korma satu, dua, tiga, langsung tahu isi ya. Tapi maksud saya, kita jalani sunnah. Jalan kenapa? Sunnah. Terus, Ustaz boleh berdoa dengan doa misalnya, Zahabat Dua Ma'u Wabtallatil Uruhku wa sahabat Allah, InsyaAllah ada khilaf tentang hadis ini, Mata'un Da'if, Mata'un Hasan. Tapi tidak ada masalah. Baca saja. Tapi setelah kita minum, setelah kita minum, tadi Bismillah, makan korma, makan gorengan, terus kita minum. Setelah minum, kita bilang, Zahabat Dua Ma'u, telah hilang dahaga. Wabtallatil Uruhku dan bahwasannya, kawan-kawan sudah basah, Wastabat Al-Ajru, InsyaAllah. Kalau kita boleh berdoa, orang berdoa, Allahumma lakasur, Tuhminkum, tidak ada masalah. Doa, asalnya doa bebas. Tapi tidak dikatakan itu, hadis Nabi, karena hadisnya Da'if. Terutama orang juga, para ulama juga, bermudah-mudah dalam hadis yang Da'if, kalau hanya sekedar, Fadayul Ahmad. Doa disyariatkan.